Halo semuanya, kembali lagi sama gue Ceker, oke kita atas suara lagi ya Ya disini gue bakal nge-evolusi si Soekijin menjadi bintang 5 ya Tapi sebelum gue nge-evolusi si Soekijin menjadi bintang 5 Gue pengen liat perbandingannya dulu ya Soalnya disini dia kalau seandainya gue evolusi ke bintang 5 Dia akan mendapatkan bonus 12% ya untuk ultimate-nya Bisa kalian liat di bintang 5 ya Tapi disini gue belum kebuka karena gue masih bintang 4 Dan gue pengen liat 12% itu berpengaruh besar apa biasa aja Dan disini gue bakal tes langsung di bintang 4 dulu baru ke bintang 5 ya Tapi sebelum itu gue bakal tunjukin gear yang gue pake disini Gue pake gear set 4 nya Strom dan set 2 nya Ninja ya Disini gue saranin emang kalian build si Soekijin ini pake build Strom Dan juga set 2 nya bebas mau ninja mau apa terserah Asalkan dia dapatkan bonus attack ya Ya disini kalau kita pake Strom sebenarnya Baiknya itu kita pake critical ya Critical nya kita tinggiin sama attack bonusnya ya Tapi disini gue cukup kesusahan mencari critical dan attack bonus ya Cukup kalian liat bisa kalian liat ya Disini cuma ini aja yang menurut gue baik dari antara yang lainnya Seperti ini Sword nya ini Menurut gue ini jelek Pengen gue ganti tapi belum dapet pegantinya ya Ini bakal gue ganti dan bakal gue perbaiki Sampai dapet attack bonus dan critical Kosannya sudah dapet attack bonus dan critical Bakal gue ganti ya Seperti armor nya juga ya Liat pada jelek semua Tapi gapapa disini kita pengen liat perbandingannya aja ya Oke gue langsung ke pertarungannya ya Disini gue bakal coba di space gap aja Ya disini Ya kita sudah di dalam ya Bisa kalian liat ya disini gue pake formasi pake suna juga ya Karena suna ini buat ngebantu critical rate 100% ya Biarin bisa maksimal gitu loh attack nya ya Bisa gue tunjukin ya Relic yang gue pake cuma relic mana Di bagian belakang ya bisa kalian liat Relic ungu mana ini aja gue pake Ya langsung aja gue mulai ya Kita bakal liat Berapa ini critical nya sebelum gue ganti Sebelum gue upgrade ke bintang 5 ya Kita bakal liat ya Disini Berapa puluh ribu Oke rimuru dulu Oke rimuru dulu Ya kita sudah di karakternya lagi ya Bisa kalian lihat tadi Dia bintang 4 sampai 19k ya Dan disini bakal gue langsung gue taikin ke bintang 5 ya Dan kita bakal liat perbandingannya Ya langsung aja kita naikin ke bintang 5 Disini udah gue siapin juga bahannya Ya berevolusi dan attack nya jadi SS dong Gile gak Mantap Langsung aja kita coba di space gap ya Space gap yang tadi ya Sebelum itu abis juga koin gue ya Gue beli gak apa-apa Ya gue beli Ya disini gue udah beli koinnya ya Langsung aja gue masuk ke dalam Ya gue udah di dalam ya Bisa kalian liat formasi nya sama seperti yang tadi ya Langsung aja gue mulai Ya disini gue auto ya Gue biarin juga auto kayak tadi Kita bakal liat disini perbandingannya bakal jauh banget Atau enggak attack nya ya Ataukah bisa sampai 30k Ataukah cuma 20k ya Kita bakal liat Ya rimuru Abis rimuru ini baru siswai kijin ya Kita liat Ya kijin ya Berapakah kita liat Satu Dua Tiga Cerot cerot 20k sampai 18k disini ya Jadi perbandingan itu cuma sebanyak 1k di 12% itu ya Oke ya lumayan 1k Ditumpuk sebanyak 4 Jadi perbandingan itu 4k ya jadi ya Uh menurut gue 4k lumayan banyak ya Soalnya kan dia ini kan Ultimate kan seperti gelombang juga Seperti Eren ya Bisa 4k ya Bisa 4k Ultimate nya bisa 4k gitu ya Kita coba lagi Gue percepat Kita bakal liat Atau tetep 20k Atau sudah naik ke 21k atau 22k Ya Cerot Kita liat 20k Fix 20k Oke 20k Anggap aja 20k dikali 4 Jadi 80k ya Total attack dia ini ya disini ya Ya lumayan besar menurut gue disini Tapi gue kurang tau kalau Kijin Benimaru Kijin ya Gue kurang tau berapakah Mungkin lebih tinggi lagi dari ini Tapi ya ini termasuk lumayan untuk Soe Kijin ya 80k attacknya Di bintang 5 ini ya Ya oke mungkin cuma itu aja yang bisa gue tunjukin ya ke kalian Evolusinya si Soe Kijin ke bintang 5 ini ya cukup baik menurut gue Dia menambah attacknya bener-bener lumayan 4k Totalnya ya Satu kali ultinya Per Satu musuh ya Soalnya kan dia AOE Dia lumayan cukup baik menurut gue disini ya Dan gue rekomendasiin emang Si Soe Kijin ini sampai bintang 5 aja ya Gue rekomendasiin Tapi kalau seandainya mau sampai bintang 6 Ya silahkan aja kalau kalian para sultan Tapi kalau untuk fight to play Mending sampai bintang 5 aja udah cukup menurut gue Ya disini juga attacknya udah SS Dan J ini juga termasuk hero tier S terbaik menurut gue ya Gue gak tau sebelum dia ini siapa Tapi menurut gue pertama Si Soe Kijin Kedua Si Soe K Tapi ya mungkin ada yang versi masing-masing Tapi kalau versi gue Si Soe Kijin nomor 1 ya terbaiknya ya Oke semoga bermanfaat videonya Kalau suka dengan video ini boleh like and subscribe Kalau ada kritik dan saran langsung aja komen di kolom komentar See you Thank 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 you